Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini, hehehe, eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur dong kuah yang keren, penasaran, yuk segera langsung markiden, mari kita dengar, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe nya ya, battle true to heaven Pada cerita sebelumnya, Xiaoyan ingin menawar tiga kota giyok bahan obat yang ada di panggung, namun pria tua bernama Kisan tiba-tiba bergegas dan meraih satu giyok di tangan Xiaoyan, bagaimana kejadian selanjutnya, markiden, mari kita dengar Tindakan tiba-tiba di dalam aula menyebabkan cukup banyak orang terkejut, wajah mereka berubah menjadi berkilauan ketika mereka dengan jelas melihat orang yang telah mengulurkan tangannya menghentikan Xiaoyan Tetapan Xiaoyan dengan tenang mengamati tangan besar yang ditempatkan di kota buah tulang giyok itu, dia diam-diam menghilang nafas dalam hatinya Ini benar-benar berakhir dengan cara ini, ucap Xiaoyan dalam hati Sejak kelima kota giyok ini dikeluarkan, Xiaoyan merasa usahanya untuk bertukar bahan obat tidak akan semulus yang dia pikirkan Pada akhirnya pikirannya benar-benar menjadi kenyataan Xiaoyan samar-samar menoleh, dia menetap pria berwajah merah besar itu yang berdiri di belakangnya dan samar-samar merajut alisnya Hahaha, gitu wang, tuan ini adalah yang pertama menawar Bukankah tindakanmu ini tidak cukup mengikuti aturan? Hati pemilik Yao tenggelam ketika dia melihat sesepu berwajah merah mengelurkan tangannya Namun dia dengan paksa tersenyum ketika dia berbicara Apa yang dikatakan pemilik Yao? Tempat ini awalnya mendapat satu untuk ditawar Tawaran tertinggi akan mengambil barang, mengapa penting siapa yang lebih dulu? Pria berwajah merah besar itu berbicara dengan ketidaksenangan ketika dia mendengar hal ini Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mendengarnya mengatakan ini Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika dia mendengar kata-kata ini Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya Itu tidak masalah jika kamu benar-benar menawar harga tinggi untuk ditukar dengan barang semacam itu Namun kamu adalah orang tua yang tidak tahu malu Yang selalu menggunakan beberapa taktik curang Ki Tua secara alami tidak menyadari kutukan pemilik Yao yang tenang itu Setelah itu tetap hanya bergeser dan berhenti di Xiaoyan sebelum tersenyum dan berbicara dengan cara yang agak sopan Hahaha teman aku yang lama adalah Ki San Saat ini aku sedang memperbaiki pil obat yang membutuhkan buah tulang giyok ini Bisakah teman ini merelakannya? Apa yang kamu katakan? Meskipun Ki San berbicara dengan cara negosiasi dengan mulutnya Tangan besar yang memegang kota batu giyok tidak sedikit pun tenang Sebaliknya ya bahkan memindahkannya sedikit ke arahnya Ekspresi menyedihkan dari tatapan di aula yang melihat Xiaoyan menjadi lebih padat Ketika mereka mendengar Ki San membuka mulutnya untuk berbicara Orang yang malang ini benar-benar berakhir bersaing dengan orang tua Ki San ini Siapa di kota kaisar hitam ini yang tidak tahu Orang tua ini suka menggertak orang lain dengan kekuatannya Xiaoyan terdiam sesaat di depan banyak tatapan Tangannya segera menarik kota giyok yang berisi buah tulang giyok Setelah itu dia perlahan menariknya ke tempat di depannya dan tersenyum ke arah Ki San dia berkata Maaf Kebetulan aku juga membutuhkan bahan ini Oleh karena itu aku khawatir aku tidak dapat memberikannya Jawab Xiaoyan Keheningan sesaat muncul di aula saat kata-kata Xiaoyan terdengar Sebuah kejutan bahkan melintas di mata cantik pemilik Yao itu Dia tidak berharap pria ini yang tampak cukup muda Akan berani secara terbuka menolak permintaan Ki San Ekspresi Ki San dengan jelas menegang sedikit Di dalam aula yang telah menjadi tenang itu Tetapan suram langsung melonjak di matanya Dan tetapannya perlahan berbalik ke arah Xiaoyan memberikan senyuman dangkal dan berkata Hahaha Anak-anak muda hari ini benar-benar sangat berani dan sembrono Xiaoyan mengabaikan ejekan dalam kata-kata Ki San Dia menoleh ke arah pemilik Yao dan tertawa Silahkan lihat tiga bahan obat ini dan beritahu aku Pil obat jenis apa yang aku butuhkan untuk ditukar dengan mereka Ucap Xiaoyan Pemilik Yao secara bertahap pulih dari keterkejutannya Dia ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan Dia berbisik Tuan apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini Menyinggung seorang alkemis tingkat enam Yang merupakan alkemis tingkat tinggi dari sekte kaisar hitam Untuk buah tulang giyok tidak layak Ucap pemilik Yao Meskipun kata-kata pemilik Yao adalah pengingat untuk Xiaoyan Mereka juga menginformasikan Xiaoyan tentang identitas Ki San cukup tidak jelas Xiaoyan tersenyum sedikit dalam menghadapi niat baiknya Dia berbicara dengan cara yang tidak komunikatif Buah tulang giyok ini juga sangat penting bagiku Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun hari ini Oleh karena itu Pemilik Yao Tolong beritahu aku barang apa yang diperlukan untuk menukarkannya Ucap Xiaoyan Pemilik Yao bertukar pandang dengan pria tua berambut putih di sampingnya Setelah melihat desakan Xiaoyan Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan membalas Ketiga bahan obat ini diantara bahan obat berkualitas tinggi di rumah seribu obat kami Sangat mahal Jika Tuan Yan ingin menukarkannya Tolong berikan pil obat tingkat 5 Ucap pemilik Yao Pil obat tingkat 5 ya Xiaoyan merenung sedikit ketika dia mendengarkannya Dia diam-diam menghitung dan menemukan itu tidak dianggap sangat mahal Pil obat yang disempurnakan dari tiga bahan obat ini adalah sekitar tingkat 6 atau lebih tinggi Oleh karena itu nilai mereka tidak kalah dengan pil obat tingkat 5 Hei mencoba belajar dari orang lain untuk bertukar bahan obat ketika kamu tidak memiliki kemampuan apapun Kisan tertawa dingin ketika dia melihat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya Dia segera mengalihkan pandangannya kepada pemilik Yao dan berkata dengan lemah Aku ingat seseorang dapat menempatkan tawaran yang bersaing dalam pertukaran pil ini bukan? Jika bocah ini tidak dapat mengambil pil obat tingkat 5 Aku yang lama ini akan menukarnya Ucap Kisan Pemilik Yao dan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka mendengar Kisan Benar-benar bersedia menggunakan pil obat tingkat 5 Orang tua ini sebenarnya sebegitu murah hati hari ini Dalam pertemuan pertukaran pil ini Bahan obat akan berakhir dengan orang yang akan menawar harga yang paling tinggi Pemilik Yao ragu sejenak dan melirik Xiaoyan saat dia menjawab Ini adalah Wind Walking Pil yang merupakan pil obat tingkat 5 Setelah mengonsumsinya Kecepatan seseorang akan melonjak untuk waktu yang singkat Itu pasti bisa mempertahankan hidup seseorang jika seseorang itu dikejar Tutur Kisan Kisan dengan dingin tertawa Dia mengambil sebotol giyok dan meletakkannya di atas meja saat dia berbicara Pemilik Yao terkejut Dia dengan hati-hati menerima botol batu giyok dan menyerahkannya pada pria tua berambut putih di sampingnya Pria tua berambut putih itu melirik kilo pil obat di dalam botol batu giyok Sebelum mendengus aroma obat di dalamnya Dia mengangguk dan samar-samar berkata Ini benar-benar Wind Walking Pil tingkat 5 Namun kilonya tidak dianggap sebagai kelas atas Tampaknya orang yang memperbaiki pil ini sedikit terlalu tidak sabar ketika melakukannya Ucap pria yang dikenal yang tua itu Ha 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 Mata Pak Tua Yan memang setajam biasanya Namun Kamu tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan jika kamu ingin maju ke tingkat 6 Karena telah menyelesaikan pemeriksaan bahan pil obat Bahan obat ini seharusnya menjadi milikku kan? Ucap Kisan itu Tangannya yang besar menangkap semua dan menarik 3 kotak batu giyok di depan Xiaoyan Namun tangannya baru saja diperpanjang ketika Xiaoyan menghentikannya dan tawa samar terdengar Senior ini tampaknya sedikit terlalu tidak sabar bukan? Aku bahkan belum mengatakan apapun Ucap Xiaoyan Mata kisan berubah sedikit dingin Matanya perlahan-lahan bangkit Mereka bertemu dengan sepasang mata hitam gelap Xiaoyan Dan suaranya perlahan menjadi tidak sabar dan dingin Bucah Kamu harus selalu mundur ketika semuanya terlihat baik Yang terbaik adalah Kamu tahu Bagaimana bersikap tidak terlalu menonjol ketika melakukan hal-hal di wilayah sudut hitam ini Jika tidak Itu tidak akan menguntungkanmu Ucap kisan Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini dia berkata Terima kasih atas pengingatmu Namun aku juga mengatakan Aku tidak akan melepaskan ramuan obat ini hari ini Jawab Xiaoyan dengan tegas Tangan Xiaoyan bergerak setelah suaranya terdengar Botol giyok dibawa keluar sebelum diletakkan di atas meja itu Dia dengan lembut berkata Doe Spirit Pill Pill obat tingkat 5 Aku pikir semua orang di sini tahu manfaatnya Jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini Ucap Xiaoyan Kegemparan tiba-tiba meletus di dalam aula besar itu saat suara Xiaoyan terdengar Tetapan semua orang membawa seutas kejutan saat mereka menatap botol batu giyok di atas meja Doe Spirit Pill Pill obat ini bisa dianggap sangat terkenal dimanapun itu ditempatkan Jika Wind Walking Pill yang telah diserahkan kisan sebelumnya dianggap sebagai Pill kelas rendah dalam kategori pill tingkat 5 Doe Spirit Pill dapat dianggap sebagai kelas tinggi yang asli Selain itu Wind Walking Pill termasuk kategori jenis pill obat menipis Nilainya tidak diragukan lagi adalah Dunia yang terpisah dari Doe Spirit Pill yang bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang selamanya Oleh karena itu tidak peduli bagaimana melihatnya Pill ini tidak bisa dibandingkan Pemilik Yao dan Yan Tua di belakangnya serta kisan di samping Semuanya terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan benar-benar mengeluarkan Doe Spirit Pill Setelah itu sebelum suka cita liar yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah pemilik Yao Doe Spirit Pill mungkin dianggap sebagai pill obat tingkat 5 Tetapi jika seseorang mendiskusikan nilainya Itu sebanding dengan bahkan beberapa pill obat tingkat 6 tingkat rendah Mustahil bagaimana bocah ini mengeluarkan Doe Spirit Pill Kisan di samping dengan marah bertanya Bahkan dengan tingkat penyulingan pillnya saat ini Tingkat keberhasilannya memurnikan Doe Spirit Pill bahkan tidak akan mencapai 50% Selain itu dia adalah alkemis utama dari sekte Kaisar Hitam Ketika memurnikan pill obat semacam itu Secara alami ia harus menyerahkannya ke sekte itu terlebih dahulu Jika seseorang benar-benar membicarakannya Kekayaannya tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang Setidaknya dia memang mungkin memiliki satu Doe Spirit Pill Tapi dia pasti tidak mau jika dia diminta Untuk mengambil pill obat seperti itu dengan imbalan ketiga bahan obat ini Tidak banyak orang yang peduli dengan teriakan kisan yang marah itu Laki-laki tua berambut putih yang dipanggil Yentua adalah yang pertama mengambil botol batu giyok Setelah itu dia dengan hati-hati menuangkan pill obat hijau giyok bulat itu dari dalam Setelah itu kejutan berangsur-angsur meloncet ke matanya saat pandangannya dengan hati-hati melihat pill obat ini Yentua bagaimana apakah ada masalah dengan pill obat ini Pemilik yau bertanya dengan hati-hati Hatinya segera berdebar keras ketika dia melihat cara Yentua mengamatinya Tidak Segera setelah itu Yentua dengan lembut menghirup nafas udara dingin Dia berkata Ini memang benar-benar do spirit pill Ucap Yentua Keributan di dalam aula menjadi semakin ganas ketika mereka mendengar hal ini Wajah kisan mulai bergantian antara hijau dan putih Dia tidak menyangka bocah muda ini yang tampaknya baru berusia 20 tahun Benar-benar dapat mengambil pill obat pada tingkat seperti ini Selain itu Kualitas tinggi do spirit pill ini adalah sesuatu yang aku yang tua ini pertama kali melihatnya setelah bertahun-tahun Kilauan ini Aroma pill ini berdasarkan pengalamanku Bahkan beberapa alkemis tingkat 6 yang tidak memiliki bantuan dari nyala api khusus Pasti tidak akan dapat memperbaiki pill obat dengan kilau seperti ini Ucap Yentua dengan terkejut sambil menjelaskan Semua orang yang hadir termasuk kisan Jelas-jelas menyadari penglihatan dari Yentua rumah seribu obat ini Bahkan seseorang seperti dia Orang yang sangat pemilih tentang pill obat Akhirnya memberikan pill semacam spirit dou memberinya nilai tinggi Kualitasnya sepertinya sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan Semua orang di aula menghirup udara dingin Guncangan di tatapan mereka saat melihat Xiaoyan tumbuh lebih padat Dan cerita pun bersambung Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Dan nantikan cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!